Benda yang tajam dan menyayat kulit kita Yang kita rasakan tidak hanya di bagian, di kulit saja Tetapi seluruh tubuh pun masih merasakan sakit teman-teman Jadi Tuhan itu luar biasa banget Tuhan itu dahsyat banget Semua terhubung menjadi sebuah satu kesatuan Kita tidak akan bisa berjalan tanpa kaki, betul nggak? Kita tidak akan bisa berbicara tanpa mulut Jadi semuanya terhubung menjadi satu Wow luar biasa banget Nah Mr. Viko punya tugas untuk teman-teman Untuk memperjelas apa yang Mr. Viko sampaikan Nah teman-teman bisa lihat di halaman 35 Mr. Viko minta teman-teman menggambar Menggambar bagian tubuh Yang bisa teman-teman lihat contohnya Di halaman 35 Dan setelah itu menyebutkan satu persatu bagian tubuhnya Mr. Viko tidak minta gambar yang bagus sekali Tetapi tunjukkan hasil karyamu Dan tuliskan bagian tubuh yang kalian bisa sebutkan Dan setelah itu di bawahnya Mr. Viko minta teman-teman menuliskan ucapan syukur teman-teman Atas tubuh yang sudah Tuhan berikan buat kalian Oke friends itu saja Tuhan Yesus berkati Dan Mr. Viko tunggu untuk tugas-tugasnya Sebelum kita akan menutup pelajaran hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari ini Kami belajar bahwa kami adalah ciptaanmu Dan setiap masing-masing kami dicetakan dengan unik Tuhan Dan setiap kami Tuhan bisa belajar mengenali anggota tubuh kami Dan bahwa setiap anggota tubuh mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda Tuhan yang mengucap syukur untuk hari ini